Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang, selamat sore teman-teman semua Alhamdulillah wa syukurillah Hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dalam praktikum interpretasi data penginderaan jauh untuk survei hidrologi Kali ini kita akan memasuki acara 4 yaitu hujan wilayah Dalam acara 4 ini nantinya kita akan menghitung hujan wilayah dalam sebuah das Studi kasus yang kita gunakan adalah das Bogowonto Kita akan menghitung hujan wilayah dengan menggunakan 2 metode Metode yang pertama yaitu metode polygondition dan metode yang kedua adalah metode isohyet Oke, langsung saja yang pertama kita akan mencoba menghitung hujan wilayah dengan metode polygondition Jadi pada dasarnya metode ini akan membagi sebuah das menjadi beberapa poligon sesuai dengan luasan cakupan dari stasiun hujan yang ada Jadi misalnya disini ada contoh 5 stasiun hujan dari 5 stasiun hujan ini nanti akan dibuat sejaring yang kemudian akan dibagi secara merata setiap stasiun hujan akan mewakili sebuah area poligon seperti ini contohnya stasiun hujan 1 akan mewakili area 1 stasiun hujan mewakili area 2 stasiun 3 mewakili poligon 3 dan seterusnya Nah, cara perhitungan hujan wilayahnya yaitu dengan mengkalikan antara jumlah curah hujan tahunan yang ada di stasiun 1 dikalikan dengan luasan poligon stasiun 1 kemudian dijumlahkan dengan area poligon 2 yang dimana di dalamnya meliputi curah hujan di stasiun 2 dikalikan dengan luasan area poligon 2 dan seterusnya sejumlah banyaknya stasiun atau banyaknya poligon kemudian setelah semua selesai dijumlahkan maka dibagi total luasan poligon atau dalam hal ini menjadi total luasan dash selanjutnya akan saya tunjukkan perhitungannya atau bagaimana cara membuat poligon di ArcGIS Nah, disini saya sudah memiliki dua data yang pertama adalah data stasiun hujan di dash Bogowonto lalu yang kedua adalah data batas dash Nah, cara membuat poligon tisen ini sangat simpel kita langsung bisa search tool bisa kita ketik tisen poligon lalu kita pilih create tisen poligon kita masukkan stasiun Bogowonto lalu kita simpan di directory sesuai dengan preferensi kita kita berikan nama lalu jangan lupa ekstensinya harus kita sesuaikan dengan luasan dash karena nanti kita membutuhkan parameter luasan poligon yang dia tertampal atau overlay dengan luasan dash nah, bisa kita pilih di processing lalu ekstensinya kita sesuaikan dengan luasan dash yaitu disini sama dengan layer dash Bogowonto lalu kita klik ok nah, disini kita telah memiliki area luasan poligon yang dia sudah mewakili dari masing-masing stasiun hujan dan ekstensinya sesuai dengan luasan dari dash Bogowonto dan nanti teman-teman tinggal klip saja langsung agar mendapatkan luasan sesuai dengan batas dash nah, dari situ sudah mendapatkan parameter luasan untuk stasiun 1 stasiun 2 dan seterusnya sehingga teman-teman bisa langsung menghitung hujan wilayah cara yang kedua untuk menghitung hujan wilayah adalah menggunakan metode isohiet jadi isohiet ini merupakan garis imajiner yang menghubungkan area atau lokasi dengan curah hujan yang sama jadi misalnya kita sudah memiliki jaringan stasiun hujan lalu di dalamnya ada nilai curah hujan terata tahunan nilai-nilai yang ada di antar stasiun curah hujan tersebut kita interpolasi interpolasi tersebut bisa menggunakan beberapa metode di RGIS bisa SP-Line bisa Kriging atau IDW nah, ini salah satu contoh hasil pembuatan isohiet misalnya ini daerah tangkapan dash yang sama seperti tadi lalu garis ini isohiet ini mewakili area dengan hujan 2100 mm dengan interval kontur 100 mm maka isohiet selanjutnya mewakili area dengan curah hujan 2200 mm dan seterusnya nah, cara menghitung hujan wilayah dengan metode isohiet adalah yang pertama kita menjumlahkan nilai hujan antara garis isohiet 1 dengan isohiet 2 lalu kita bagi 2 sebagai perwakilan rata dari kedua area diantara sebagai perwakilan area diantara 2 garis ini jadi 2200 dan 2200 dibagi 2 lalu dikalikan luasan area antara garis 1 dengan garis 2 jadi nanti menghitung luasan A1 ini lalu kemudian ditambahkan nilai selanjutnya yaitu presipitasi pada garis kedua 2200 dijumlahkan dengan garis ketiga 2300 dibagi 2 kemudian dikalikan dengan luasan area kedua dan seterusnya sebanyak garis isohiet yang ada dan area yang sudah dibagi diantara 2 garis isohiet nah selanjutnya setelah semua terjumlahkan kemudian dibagi dengan total luasan wilayah atau dalam hal ini nantinya menjadi luasan das setelah itu kita akan mendapatkan nilai hujan wilayah untuk das tersebut ini keterangannya pembuatan hujan wilayah menggunakan metode isohiet bisa dilakukan dengan cara interpolasi terhadap nilai hujan rata tahunan pada masing-masing stasiun nah apabila kita lihat setiap stasiun disini sudah punya nilai hujan wilayah teman-teman bisa menghitungnya dari akumulasi surah hujan pada masing-masing stasiun mulai bulan januari hingga desember lalu akan mendapatkan lejian wilayah bisa dihitung dari data yang sudah saya upload di e-log nah dari sini teman-teman bisa cek di up to box lalu di spatial analysis tool disini ada interpolation disitu ada beberapa macam ada idw griging natural libur sp lain dan sebagainya misalnya disini saya membeli idw lalu saya pilih stasiun begontor dengan value-nya hujan wilayah lalu jangan lupa juga seperti tadi ekstensinya kita sesuaikan dengan luasan dash lalu kita klik ok kita berikan nama nah maka kita sudah mendapatkan nilai hujan wilayah dengan cara interpolasi idw pada daerah aliran sungai begontor nah selanjutnya nilai ini bisa kita konversikan ke kontur kita masukkan nilai idw begontor tadi kita berikan interval misalnya 50mm karena unitnya disini milimeter berarti kita bisa sesuaikan disini saya memasukkan nilai 50mm lalu kita klik ok saja atau ekstensinya kita coba ubah dulu ekstensinya kita sesuaikan lagi dengan layer dash bugontor nah ini hasilnya kita sudah mendapatkan iso heat curah hujan dengan interval 50mm pada dash bugontor kalau kita lihat di dalamnya sudah ada id konturnya disini bisa kita munculkan labelnya disini teman-teman sudah mendapatkan iso heat dari dash bugontor dengan kontur interval 50mm ini tadi menggunakan metode interpolasi idw dan nanti teman-teman bisa mencoba dengan metode interpolasi yang lain lalu berikan alasan mengapa menggunakan metode interpolasi tersebut dan apa kelebihan kekurangannya metode interpolasi tersebut untuk mengolah data yang teman-teman gunakan ok terima kasih saya rasa cukup sampai disini kita sudah mempelajari bagaimana membuat polygondition menghitung hujan wilayahnya lalu bagaimana membuat iso heat juga dengan cara menghitung hujan wilayahnya untuk hasil praktikumnya sudah ada di LKP teman-teman bisa lihat di LKP serta poin-poin apa saja yang harus dibahas juga sudah ada disitu saya rasa praktikum ini dapat kita selesaikan sampai disini apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup telegram atau dikonsultasikan ke asisten terima kasih semoga memberikan manfaat dari saya ada salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati